Intro Pengungkapan X-Internet 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 sebagai pangkalan militer dan pemukiman militer Israel sebagai tindakan terorisme besar-besaran menyamakannya dengan serangan teror 11 September 2001 terhadap Amerika Serikat Masalah dengan klaim Israel adalah bahwa klaim tersebut terbukti salah atau menyesatkan Ujarnya Hampir sepertiga dari korban Israel terdiri dari petugas militer, keamanan, dan polisi Terlebih lagi ternyata pembunuh nomor satu warga Israel pada 7 Oktober bukanlah Hamas atau vaksi Palestina lainnya melainkan militer Israel sendiri Video yang baru-baru ini dirilis menunjukkan helikopter Apache Israel tanpa pandang bulu menembaki warga sipil Israel yang coba melarikan diri dari supernova Sukkot Gathering yang diadakan di gurun terbuka dekat Kibut Srein Pilotnya tidak dapat membedakan antara warga sipil dan pejuang Hamas Banyak kendaraan yang pemerintah Israel tunjukkan sebagai contoh kedurhakaan Hamas dihancurkan oleh helikopter Apache Israel Klaim Ritter didukung oleh informasi baru berdasarkan penilaian keamanan Israel sendiri Ritter juga membantah klaim awal Israel yang banyak diantaranya diulangi oleh pejabat barat dan media arus utama Pemerintah Israel harus menarik kembali klaimnya bahwa Hamas memenggal 40 anak-anak dan tidak memberikan bukti yang dapat dipercaya bahwa Hamas terlibat dalam pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap seorang wanita Israel Laporan saksi mata menggambarkan para pejuang Hamas sebagai orang yang disiplin, tekun, dan mematikan dalam serangan tersebut Namun tetap sopan dan lembut ketika berhadapan dengan tawanan sipil Ujar Ritter Pertanyaan yang muncul adalah mengapa pemerintah Israel berusaha keras untuk membuat narasi yang dirancang untuk mendukung karakterisasi yang salah dan menyesatkan dari serangan Hamas pada 7 Oktober terhadap sistem perlawanan Gaza sebagai tindakan terorisme Jawabannya menurut Ritter Karena yang terjadi pada 7 Oktober bukanlah serangan teroris, melainkan serangan militer Perbedaan antara kedua istilah tersebut adalah siang dan malam Dengan melabeli peristiwa 7 Oktober sebagai aksi terorisme Israel mengalihkan tanggung jawab atas kerugian besar tersebut ke pihak militer, keamanan, dan badan intelijennya Lalu ke Hamas Namun jika Israel mengakui bahwa apa yang dilakukan Hamas sebenarnya adalah sebuah penyerbuan Maka kompetensi militer, keamanan, dan badan intelijen Israel akan dipertanyakan Begitu pula kepemimpinan politik yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengarahkan operasi mereka Ritter berpendapat bahwa Hamas telah mencapai kemenangan besar atas tentara Israel Dengan alasan bahwa elemen dasar dari kemenangan ini sudah ditetapkan dengan baik Hamas secara efektif menetralisir badan intelijen Israel yang dibanggakan Membutakan mereka terhadap kemungkinan serangan dalam skala besar ini Ketika serangan itu terjadi, Hamas mampu menyerang dengan tepat Titik-titik pengawasan dan komunikasi yang diandalkan IDF Untuk memobilisasi respon jika terjadi serangan Hamas mengalahkan tentara Israel yang ditempatkan di sepanjang tembok pembatas dalam pertarungan stand-up Dua batalion Brigade Golani berhasil dikalahkan Begitu pula elemen unit IDF kebanggaan lainnya Hamas menyerang markas besar divisi Gaza, pusat intelijen lokal, dan fasilitas komando dan kendali utama lainnya Dengan ketepatan yang brutal Mengubah waktu respon yang seharusnya 5 menit menjadi berjam-jam Lebih dari cukup bagi Hamas untuk melaksanakannya Salah satu tujuan utamanya adalah penyanderaan Hal ini mereka lakukan dengan sangat mahir Kembali ke Gaza dengan lebih dari 230 tentara Israel dan warga Sipil Terima kasih telah menonton!